Kandidat calon presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Joe Biden akan dipertemukan dalam debat presiden pertama yang akan diselenggarakan pada 29 September esok hari. Banyak pihak yang memprediksi gelaran tersebut akan menjadi gelaran yang seru karena sejumlah topik yang akan dibahas banyak menyangkut kondisi Amerika saat ini yang dapat dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Selain itu juga rentetan aksi saling sindir antara kedua capres ini yang kerap kali dilontarkan jelang debat calon presiden Amerika Serikat dan seperti apa selengkapnya akan saya ulas dalam Tarung Bebas Trump vs Biden. Nah disini di awal presentasi saya akan mencoba menjabarkan siapakah Joe Biden selaku kandidat capres Amerika Serikat yang akan melawan sang petahana Donald Trump. Nah Joe Biden ini adalah seorang yang memang dikenal sebagai salah satu sosok pendukung loyal mantan presiden Amerika Serikat Barack Obama. Bahkan pada tahun 2009 hingga 2017 Biden juga menjabat sebagai wakil presiden hingga dua periode di pemerintahan Obama. Hubungan keduanya pun terbukti setelah sebelum mengundurkan diri dari jabatannya pada Januari 2017 Obama juga memberikan penghargaan sipil tertinggi pada wakilnya tersebut yakni presidential medal of freedom. Obama juga tak sungkan menganggap Biden ini sebagai saudaranya sendiri di depan publik. Sejumlah prestasi juga berhasil diraih oleh Biden. Salah satunya adalah Biden pernah menjadi salah satu senator termuda di Amerika Serikat. Pada saat menjadi senator diketahui Biden berusia 29 tahun. Sedangkan apabila merujuk pada aturan yang ditetapkan menjadi seorang senator di Amerika minimal harus berusia 30 tahun. Nah ini Biden di 29 tahun sudah dapat menjadi senator begitu. Dan juga memang Biden juga pernah terpilih menjadi senator untuk negara bagian Delaware hingga 6 kali atas hal tersebut Biden juga berhasil mendapatkan predikat senator Delaware yang paling lama menjabat di majelis tinggi Amerika Serikat. Namun memang rentetan kesuksesannya ini Biden juga memiliki banyak cerita kesedihan dalam kehidupan keluarganya. Pasalnya beberapa minggu setelah dirinya terpilih menjadi anggota Senat istri mantan wakil presiden tersebut dan ketiga anaknya mengalami kecelakaan mobil yang parah sekaligus menewaskan istrinya serta juga anak bungsunya yang baru berusia 1 tahun. Selain itu Biden juga pernah terjelat dalam skandal plagiarisme yang memang pernah terjadi begitu dalam pemilu Amerika Serikat di tahun 1998 yang mengharuskan dirinya mundur dari kontestasi politik tersebut karena publik menganggapnya telah menjiplak beberapa bagian pidato dari pemimpin buruh Inggris. Padahal pada waktu itu Biden ini juga memang digadang-gadang sebagai kandidat paling kuat dalam pemilu Amerika Serikat tahun 1998. Masa kecil Biden ini juga memang diketahui berada dalam kondisi yang memprihatinkan mulai dari keluarganya yang mengalami tekanan finansial hingga Biden yang menderita gagap sejak kecil. Nah ini memang beda banget begitu sama kehidupan Donald Trump yang udah tajir melintir dari kecil. Nah lalu kira-kira dalam debat antara mereka berdua apa saja yang akan dibicarakan bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah disini memang topik pembahasan debat presiden disini memang akan berlangsung esok hari dan juga sudah banyak begitu dipublikasikan oleh media. Yang pertama adalah terkait komposisi hakim agung non-konservatif dan konservatif pasca wafatnya Ruth Bader Ginsburg seorang hakim mahkamah agung di Amerika Serikat. Sebelum Ginsburg wafat ini komposisi hakim konservatif dan non-konservatif adalah 5 banding 4. Namun dikabarkan atas hal ini Trump juga ingin merubah komposisi tersebut menjadi 6 banding 3 dan sekaligus hal ini juga Trump juga mendesak pemilihan hakim pengganti Ginsburg dilakukan sebelum pil pres Amerika digelar. Hal tersebut langsung ditentang begitu oleh sang lawan yaitu Joe Biden. Biden menganggap langkah Trump akan membuat komposisi hakim tidak berimbang dan kondisi tersebut juga akan mempermudah dan menguntungkan langkah Trump jika ada seketa pemilu yang dibawa hingga pengadilan mahkamah di Amerika Serikat ini. Dan juga memang isu selanjutnya yang juga sangatlah pelik adalah tak lain masalah wabah COVID-19 di Amerika ini. Amerika memang saat ini menjadi epicentrum COVID-19 di dunia. Amerika juga tercatat memiliki 7 juta kasus lebih kasus COVID-19 serta angka kematian yang sangat tinggi. Bahkan mencapai lebih dari 200 ribu jiwa warga Amerika nyawanya melayang akibat virus COVID-19 ini. Dan juga atas kondisi ini beberapa kali Trump juga dikecam begitu karena dianggap lamban menyepelekan pandemi. Sebagai contoh beberapa kali Trump juga memang menolak begitu untuk menggunakan masker serta sering melempar tudingan dan juga ribut dengan China karena menganggap China sebagai dalang dari pandemi COVID-19. Isu lain yang juga akan dibahas adalah terkait integritas pil pres di Amerika Serikat. Nah hal ini juga penting dibahas karena memang beberapa waktu lalu isu yang juga sempat hangat beredar di publik adalah soal mekanisme pelaksanaan pemilu. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan skema yang akan dibuat terkait seperti apakah penyelenggaraan pemilu AS nanti begitu di tanggal 3 November itu. Dan juga memang mengingat protokol kesehatan ketat juga sedang diterapkan begitu yang memungkinkan warga Amerika Serikat tak boleh berkumpul di suatu tempat. Nah memang di sini di sisi lain Biden mengharapkan mekanisme pengungkutan suara dapat dilakukan via POS dalam rangka menutup rantai penyebaran virus. Akan tetapi Trump menolak hal tersebut dan menganggap pemungkutan suara melalui POS tidak aman dan beresiko adanya kebocoran suara. Nah juga di sini memang unik. Lalu selanjutnya isu rasial juga akan dibahas dalam depan dan juga di sini memang isu rasial ini memang sempat booming begitu dan juga menjadi sorotan sejak insiden pembunuhan warga kulit hitam yang dilakukan oleh polisi setempat. Nah sebenarnya jauh dari debat berlangsung kedua capres ini memang sudah seringkali jual beli serangan begitu Trump dan juga Biden. Dan dalam setiap pernyataannya seperti apa? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah di sini dalam waktu dekat ini Joe Biden juga sempat melemparkan serangan verbal begitu kepada Trump dengan menyebut bahwa Trump pembohong. Dalam pernyataan di depan publik bahkan Biden juga secara lantang menyebut masyarakat Amerika Serikat juga tahu bahwa Presiden Trump adalah seorang pembohong karena sejumlah kegagalannya dalam memimpin Amerika Serikat. Aksi saling serang antar keduanya ini memang sering terjadi. Jelang Pilpres Amerika Serikat Trump juga pernah menuding bahwa Biden adalah seorang pemakai narkoba. Bahkan Trump juga meminta untuk dilangsungkan tes narkoba begitu sebelum debat calon Presiden Amerika Serikat dimulai. Dan juga selain itu sempat beberapa kali juga Trump menyebut Biden bodoh begitu karena meragukan segala proyeksi vaksin COVID-19 di bawah kepemimpinan Trump. Dan kita memang nantikan saja akankah aksi saling serang ini berlanjut dalam debat capres pertama yang akan diselenggarakan pada esok hari. Lalu bagaimanakah persiapan keduanya begitu jelang debat capres pertama ini. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah di sini dari segi persiapan nampaknya Biden akan menjadi capres yang akan mempersiapkan segala aspek dengan baik. Hal tersebut terlihat dari pernyataannya yang menyebut bahwa dirinya beserta tim akan menyiapkan pemeriksaan fakta dengan apa yang dikatakan Trump saat mereka berdebat. Sedangkan di sisi lain Trump dengan gayanya yang santai menegaskan bahwa dirinya tak melakukan banyak persiapan jelang debat. Nah di sini memang Donald Trump juga mengaku sudah menyiapkannya sejak dirinya lahir begitu atau sejak bayi dengan sombongnya begitu. Sangat confidence sekali tentunya memang sang petahana ini. Lalu memang apabila melihat polling suara yang berusaha dilakukan oleh sejumlah lembaga di Amerika Serikat Biden memang masih unggul begitu ketimbang Trump. Dan terakhir polling suara juga memperoleh data Biden masih unggul 11%. Ya ini 52% suara diraih oleh Biden sedangkan Trump hanya meraih suara 41% saja. Lalu bahkan polling suara Biden juga sudah memegang dua negara bagian di Amerika Serikat yang menjadi kunci pada pertarungan Pilpres di November nanti. Tapi atas angka polling tersebut sebaiknya tim Biden ini juga jangan senang dulu begitu ya. Jangan-jangan saat ini Trump juga sedang memainkan strategi politik Rob Adop yang dulu juga pernah dirinya pakai saat melawan Hillary Clinton pada Pilpres sebelumnya. Strategi Rob Adop ini memang sebenarnya adalah strategi olahraga tinju begitu. Dan juga salah satu cara yang pernah booming. Saat pertandingan antara Muhammad Ali versus George Foreman disini memang di atas ring tinju. Pada kondisi tersebut Ali terus bertahan dengan bersandar ke tali ring sambil menahan pukulan Foreman. Namun memang di menit terakhir Ali memanfaatkan kelelahan Foreman dengan sebuah pukulan yang mematikan. Kurang lebih seperti itulah strategi Rob Adop. Sama dengan Pilpres sebelumnya Trump mampu memukul balik Hillary Clinton di akhir saat sebelumnya Hillary lebih unggul jauh dibandingkan suara Trump ini. Nah pertanyaannya apakah saat ini Trump sedang memainkan cara yang sama terlebih dengan data yang membuktikan bahwa Biden lebih unggul 11% dibandingkan dirinya. Bisa kita simpulkan. Kita nantikan saja siapakah yang dominan dalam debat capres nanti dan seberapa berpengaruh debat capres dengan perolehan suara yang akan didapat oleh masing-masing kandidat. Yang terpenting disini adalah dengan adanya kontestasi politik diharap akan membawa Amerika ke arah yang lebih baik.